Terang dari awal redaksi ini Nabi Terus kalau terang hukum fakie Badan itu sudah terang ilmu Filosofi ini sholat Ngerti karena Nabi Muhammad SAW Ini hadis sokhah Mutawatir ini As sholatu khairun maudu'un Fa'akthir awakillah As sholatu khairun maudu'un Fa'akthir awakillah Jadi sholat itu kebaikan Yang sudah bawaannya dulu Jadi sudah bawaannya sholat itu Kebaikan Maudu'u itu sesuatu yang asli Pokoknya sholat itu mesti habi Sebab ini aku ngendekanin Nabi Cik gue ngekeh-ngekeh jumlahnya sholat Cik jumlahnya apa sih? Dengar dalam konteks Artinya sholat fardu karuan Aturannya karuan Terus sholat ini Waktu disebut annaflul mutlak Atau sunat mutlak Annaflul mutlak atau sunat mutlak Pokok itu pantangannya hanya tiga Enggak boleh Bak'dah subuh Hatta tatlu as shamsu Sampai seringin apa Meletak Enggak oleh pas waktu jawal Seperti itu Antara ini Mereka pintar duhur 12.5 menit Pokoknya meh duhur ini buat nangsal Ini jenis waktu jawal Terus nomor tiga Bak'dah asar nganti Surupin apa Seringin Larangan tiga sholat ini Bisa dibatalkan Kalau ada sebab Yang mukorin Misalnya Bangasar Kalau ada orang mati Berarti kita Angsar sholat Napa Jangan Biasa Utau Kwebar subuh Melebu majid Terus diwudhu Ini kalau ulama Singdarani Tetap sholat Takhiyat Masjid Sebabnya Itu kulit masjid Jadi hanya Ada pantangan Ini 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 Yang ada Nah Terus Yang menjadi kontroversi Mulai zaman Ulama Ngantos Akmangki Itu Keviyah Kados Trawe Terus Tersinggung Ini Keilmu Teng Riwayat Riwayat Bukhari Muslim Nabi Itu Sembilan Rukaat Di Nabi Nabi Salat Witer Sembilan Rukaat Tidak Duduk Sama Sekali Terakhir Duduk Pas Kesembilan Terus Salam Sebagian Riwayat Nabi Memotong Salat Itu Salat Masna Masna Berarti Dua 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 Lapan Terus Satu Witer Ini Sehingga Ketika Ada Salat Trawe Yang Sebetulnya Secara Fekih Pasti Kita Sepakat Sah Karena Kalau 4 Rukaat Tanpa Tashahud Pertama Kenapa Kita Katakan Sah Karena Nabi Malah Bintan Sang Seru Buat Ini Karena Jadi Kontroversi Dan Satupun Ulama Di Dunia Mengatakan Tashahud Awal Itu Wajib Sampai Yakin Tashahud Awal Wajib Tanpa Sunat Artinya Khasnya Hukum Sunat Itu Gimana Kalau Ditinggalkan Tidak Batal Berarti Misalnya Terawih 4 Rukaat Berturut Turut Berarti Tidak Ada Masalah Karena Yang Ditinggal Artinya Tashahud Awal Yang Kita Yakin Itu Hanya Sunat Tapi Dasaris Racococok Itu Didak Masalah Dalilah Apa Dalilah Racococok Kalau Masalah Padahal Tashahud Awal Sunat Salat Duhur Tashahud Awal Sunat Wajib Sunat Sunat Ditinggal Batal Tapi Tidak Racococok Batal Hukum Racococok Tidak Terawih Kontroversi Ini Kitab Majbu Tidak Imam Nawawi Ya Akal Akal Tidak Tidak Kulungan Tidak 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 Imam Tapi Tidak 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 Supaya Niat Ngakali Pengheran 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 Tidak 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 Imam Safi'i Terawih Terakhir 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 Tidak Dua Roka Dulu Lalu Pas Dua Roka Itu Pas Witir Yang Witir Yang Terakhir Witir Tiga Roka Itu Dua Roka Sampai Niat Witir Setelah Dua Roka Sampai Salam Salam Itu Menjadi Sholat Teraneh Di Dunia Karena Kuih'i Witir Tapi Jumlah Dua Itu Sholat Teraneh Di Dunia Terus Sampai Meningin Tidak Masyid Teluh Tapi Loh Rose Berarti Kudu Ngerang Pengheran Kudu Pengheran Kek Penjelasan Gusti Ini Dua Sementara Nanti Ada Karena Jika Tuhan Tidak Kamu Kasih Penjelasan Akan Aneh Kan Disebut Witir Tapi Rokaatnya Dua Maka Kamu harus Niatnya Gusti Ini Cicilan Witir Sehingga Jangan Kira Angkau Dua Tapi Ini Nanti Tiga Itu Makanya Setiap Bilalnya Solu Sunatan Rok Ate Minal Witri Jadi Diumumkan Sholat Dua Rokaat Tapi Yang Satu Paket Dengan Cicilan Witir Itu Lucu Karena Anda Sekali Bilang Twitter Berarti Anda Bohong Kan Nyatanya Dua Rokaat Tapi Kritiknya Imam Shafi'i Ini Kan Lucu Imam Shafi'i Yang Imam Kita Mengkritik Itu Solat Aneh Kalau Begitu Solat Kalau Sudah Salam Itu Dianggap Solat Mustakillah Solat Yang Mandiri Tidak Tidak Bisa Solat Berta'aluk Dengan Solat Setelahnya Solat Itu Kalau Sudah Dimulai Tabir Diakhiri Salam Ya Selesai Dan Menjadi Solat Yang Mandiri Tidak Bisa Solat Yang Mandiri Ini Kok Nasib Ketani Yang Satu Ini Solat Selesai Selesai Sebab Itu Seharusnya Witir Agak Risiko Orang Rokaat Langsung Tasahut Awal Kok Terus Tambah Terus Mirip Maghrib Tapi Masalahnya Tidak Populer Akhirnya Dikali Solu Sunatan Minalwitri Itu Kalau Diterjemahkan Solat Kalian Paket Mitir Tapi Ganjil Paket Mitir Tapi Gendep Tapi Sementara Gus Tapi Bingung Bingung Cara Pengheran Pengheran Bingung Tenan Tidak Depi Makanya Itu Nak Carak Kula Serasa Dijerok Jerok Sepertinya Banyak Itu Jadi Barang Keliru Kadang Sepura Pengheran Serasa Jadi Nak Solat Nak Carak Sidina Usman Itu Memang Beliau Bilang Dua Rokaat Berdiri Sendiri Karena Solat Setiap Dua Rokaat Selesai Setelah Salam Selesai Nanti Yang Witir Ya Satu Itu Makanya Dua Itu Rasanya Witir Witir Rancor Nabi Dawwe Wa'autir Biwakidatin Kemudian Solat Solat Anda Yang Dua Dua Itu Ditutup Witir Berarti Yang Solat Kedua Soli Sunatan Biasa Saja Nafal Mutlak Nggak Usah Nyinggung Nyinggung Witir Ini penting Sekali Karena Nyatanya Ada Witir Kan Nyatanya Tidak Witir Nanti Yang Satu Terakhir Witir Witir Tapi Ada Ini Perus Sampai Ketahui Solat Memang Banyak Masalah Di Secara Fekihnya Karena Tadi Kalau Sampai Niat Witir Setiap Sudah Salam Itu Kan Berarti Selesai Dan Berdiri Selesai Selesai Terakhir Batal Berarti Seng Harap Melok Batal Mereka Paket Capres Capres Salat Salat Itu Faham Terus Ini Kefiah Kefiah Salat Disampakan Emang Akal Akalan Dengan Witir Benar Solu Sunat Minal Witri Rok Ad Ini Ini Rontok Benar Rontok Ngawur Ngawurnya Itu Tadi Solat Mustakillah Setelah Ditutup Salam Selesai Bergantung Nasib Dua Ini Bergantung Setelahnya Mana Ada Solat Sudah Ditutup Berkaitan Tapi Kalau 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 Witer Ya Rata Witer Kalau 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 Cocok Pengumuman Kalau 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 Tapi Kalau Kalau Makmum Ramal Dihisap Kalau Salah Selesai Di sunatan Anad imam Tengah Dikulampun Saya Salah Benar 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 Tepat 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 Dikulampun Tapi Paling Tersiksa Rok Kalah Adat Kalah Adat 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 Jadi Nabi Kalau Bintu 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 Tepat Mamsafi'i Harusnya Punya Rasa Malu Orang Yang Mengatur Solat Sedemikian Rupa Sebetulnya Solat Ini Salah Kelirah Keliru Solat Itu Dikulampun Detail Detail Ini Ini Maksafi'i Yang Mereka Dukat Takhiyat Mecid Dukat 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 Karena Barang Ape Tetap Ape Jadi Rasa Ribet Niat Barang Ape Faham Tapi Kan Sederhana Sebetulnya Kita Tidak Perlu Bulet Tidak Perlu Bulet Faham Terus Ini Penting Terus Yang Ketiga Masalah Kesunatan Jama'at Dan Tidak Menurut Hukum Fege Tahajud Jelas Tidak Disunatkan Jama'at Witir Juga Tidak Disunatkan Jama'at Tapi Semua Ulama Yang Bilang Tidak Disunatkan Itu Tidak Ada Yang Memfatwakan Hak Batal Kalau Berjama'at Jadi Tidak Ada Yang Bilang Dikatakan Batal Kalau Jama'at Cuma Tidak Disunatkan Jama'at Tapi Rasulullah Itu Pernah Main Di Salah Satu Sohabat Di Waktu Duhah Sohabat Itu Sakit Ingin Undang Rasulullah Kepengen Dalem Dikenangan Natih Dinggi Sholat Sinten Rasulullah Ternyata Rasulullah Ketika Sholat Anak Anak Dan Istrinya Yang Nabi Membiarkan Bahkan Nabi Sempat Ngatur Sohab Padahal Itu Satu Bentuk Sholat Yang Kategorinya Tidak Disunatkan Jama'at Itu Makanya Memnawi Bilang Sholat Sholat Yang Tidak Disunatkan Jama'at Itu Masih Boleh Jama'at Seperti Witir Duhah Tapi Terus Digerakan Tahajud Bersama Ini Kalau Tidak 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 Nanti Dipamiti Tidak Tahajud Bersama Tidak 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 Ibadah Ibadah Orang Enak Mereka Dari Nabi Jelas Wafi Buti Ahadikum Sodak Tidak 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 Ibadah 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 Tidak Ibadah 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 Karena Kita rapat Dicocok Tidak 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 Oleh Tapi Digerakan Yang Yang Lampai Yang 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 Baik Tapi Baiknya Bergantung Sejauh Mana Ini Tidak Dimasalkan Sekali Dimasalkan Tetap Tidak Baik Karena Nanti Punya Akibat Yang Sedang Baik Diajak Baik Yang Lain Dari Baik Nikman Dari Baik Geremeng Itulah Itu Perkorok Hanya Orang Kan Sepakat Nak Ngumpuli Bojok Ibadah Tapi Ulama Sepakat Kan Dan Itu Gemarnya Banyak Terus Dijak Ibadah Yang Penggemarnya Sedikit Dasar Imam Merah Cocok Itu Resiko Agama Dikomentari Tinggi Makanya Tidak Usah Dimasalkan Yang Kelun Keben Yang Turu Keben Karena Turu Ibadah Turun Itu Marira Maksiat Orang Zina Mergoboh 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 Maling Mergoboh 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 Cerita Tengah Jinniki Ada Ulama Wali Sangat Seneng Ibadah Nganti Janggal Ada Wali Yang Makam Koyok Aku Di Wali Yang Sauri Buruh Mok Turu Kecuali Sholat Ferduh Mali Yang Setingkat Koyok Tidak Gusti Tapi Kok Turah Tidak 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 Turah 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 Masih Masih Tapi Tidak Kue Posa Terhati Tidak Tetap Selamat Turah Akhirnya Tidak Tidak Terus Turah 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 Maling Turah Rasani Turah Tidak Wali Yang Berangkat Turah Turah maksudnya Ashabulkafi itu wali yang kramat itu turus mereka turus itu tidak tepat ini bisa jadi apa? wali maksudnya apa kramatnya Ashabulkafi itu apa? turus ini cerita ilmu, cerita ilmu itu aku setuju ini itu ilmu dipaham saja saya pribadi belum pernah tahajud sama istri saya saya pribadi juga jarang tahajud tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah sebaiknya jangan dipaksakan jamaah karena kadang fadilahnya disiron seperti sodakoh kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya siron, sebaiknya rahasia begitu kan sholat jamaah itu kenapa baik di sholat vertu? karena kalau yang tidak jamaah akan dikira dia ada sholat makanya kesunatannya sholat vertu jamaah tapi selalu potensi riak sum'ah pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesen supaya tidak kelihatan orang yaitu sholat tidak usah berjamaah plus baik di rumah semua ulama ijma sholat sun'at itu baik di rumah apa di medjid? di rumah di dalam kamar sama di kamar tamu ruang tamu baik di dalam kamar bahkan nabi nyebut sholat sholat viko ibaytiha di kamar paling dalam bagaimana mungkin sholat yang sudah disensiron begini misalnya kayak tahajud disunatnya bengi-bengi dan rarawang roh disunatnya di kamar dan rarawang roh jamaah kan jadi aneh kan tapi kayak nentang ya goblok yang barang ngapain ya tapi aku yang ternanan ya goblok rarawang roh sun'at nabi makanya nanti takok itu makanya aku ngalim jadi bingung, bingungnya itu mergakai ilmu jadi orang bingungnya ya tapi yang jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak ini wawah yang mesti ini karena anda harus sepakat kan kelon itu apa? ibadah kita sepakat kan dan itu peminatnya banyak itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik padahal pengganggu ini ngajak tahajud itu akhirnya tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang nah itu yang saya tidak senang dihiling-hiling yang keempat ini mahkom saya tapi jangan sampai mentiru ada torekoh namanya mula matiyah yang pernah disebut di mana kipia mula matiyah orang yang mula matiyah ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat kubliyah mula matiyah tapi saya tidak tidur kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tidur nah saya sering tidur saya tidak ada sholat kubliyah mula matiyah termasuk yang menentang itu itu Abdul Hasan Asyati dulu ketika beliau belum balik bapa natas ulama-mula matiyah itu kalau katoan itu jadi agak-agak pupu paling bawah itu lanang lho ini lanang kalau orang widok kan orangnya semua tubuh jadi kalau katoan cekak pas Abdul Hasan Asyad Ali liwat itu dia ingkar dia ulama kalau katoan cekak atau sholat sunat Hasan Asyad Ali yang jadi torekoh itu juga pernah pernah wali anjaran janggal dia dia kan seorang wali perfect wali-wali senang sempurna akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan yang antaranya langit dan bumi kok orang tadi yang katoan cekak itu kok orang tadi terus digajak kamu jangan kamu jangan nyindir saya jangan ngenyek saya mahkamahmu yang duraku kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak itu yang bisa mencari aku ternyata dia itu punya torekoh kumpul orang bid'ah-bid'ah orang sekuler-sekuler orang nakal-nakal supaya mereka untuk rahmat mereka karena mereka mantap para pengirahan tidak mungkin orang bid'ah-orang salah tak awari aku kena azab mesti pengirahan ngergani aku jadi mereka mencari orang nakal itu demi supaya orang nakal itu pernah kena azab mereka diproses ilawah diproses didakwain Allah ilawah sebab baraka ini mereka jadi wali terus anda ini sholat-sunat kobliah-bid'ah ini berat gak tau alasan ini dijak sholat farduwa ya abad nak nganti disongkok kobliah-bid'ah penting malah abad maka aku rasa sholat kobliah aku kobliah kobliah ini dijak sholat farduwa ya abad nak nganti aku kobliah duhur patang roka'at kobliah duhur patang roka'at atau orang roka'at tapi paling abdul kan bapak bapak khusus duhur apa jadi dia menunjukkan kalau Islam itu mau sholat farduwa orang lu orang kurang itu jadi wali mulamadiyah dikutawasul 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 jelaniya mulamadiyah itu wali-wali anti sholat kobliah anti sholat berarti ya karena aku nganti saat ini jarang dikutawasul terkenal sebab itu orang-orang tidak tahu sholat sunat anggar orang naruhan sholat sunat tapi aku malah orang tapi kalau orang orang aku tidak sholat makanya sepenting itu ya sepenting betul sepenting betul tidak alasannya masuk akal alasannya masuk akal maka itu abul hasan al-shadhali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih lebih senior begitu juga abu yazid al-bustami beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak pereman tapi itu cerita wali samakan harus percaya karena ini cerita al-mukhal abu yazid itu seorang wali besar makanya kan masyur banyak santri namanya bustami itu dulu tafal sama abu yazid itu al-bustami itu dia wali ya wali menara gading dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar ini cerita ini cerita saya tidak ini cuma mau cerita ini saya terlalu referensi ini tapi saya nanti ceritanya yang tadi saya tahu kitabnya jadi fair secara akademik yang saya tahu saya terlalu kitabnya ini jadi cerita tapi saya percaya karena saya tahu padanannya tidak sepersisit tapi saya tahu padanannya dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa sangking yakinnya dia soleh jadi mantep papan atas tidak pantas ada yang batu rindiknya ini suaranya mbak pengirahan dia jawab saya nanti rukin ternyata si rukin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul orang mabuk-mabuk di warung mabuk warung mabuk warung fly warung terus dia ke situ tanya rukin yang lain gak ada gak ada ya keriting ya semuanya orangnya itu ngelek keriting tanya-tanya tidak ada yang lain terus masak wali kancakku awar wong-wong mabuk dia akhirnya balik ke kanan wah ada yang berpikir ke setan terus dicelok wali tadi ya Abah Yazid ya betul memang teman kamu di surga itu saya padahal tidak ngomong apa ya ya betul memang teman kamu di surga itu saya wah ya wali tenang terus ditanya kenapa kamu berteman orang-orang mabuk dia ngapuk cangkemmu karena ini aku kancanan aku itu ini warung mabuk mau ngembai banyu putih kalau kancang aku sudah mabuk aku orang itu sampai tak tobat yang separuh ini saking nyabar itu ngancang ini tapi aku ngembai banyu putih yang separuh tugas senangannya nyalah waduh wali biasa kumpul santri kalau ngembai preman maka mengatakan ini salahnya Abah Yazid yang separuh tugas yang separuh ini tak tobat saya ini mabuk waduh abu Yazid tidak meriang tapi itu ditantang ini wali tenang mau ngembai banyu wali ini ya Allah mau ngembai banyu wali ini dengan tenang orang yang roh wajahku aku ditobat akhirnya abu Yazid tidak ada wali umatnya aku ditantang tidak ada wajahku tidak ada wajahku tidak ada wajahku akhirnya itu umatku itu abu Yazid itu wali ditantang wajah ditantang wajah langsung ditantang makanya ini dua beliau akhirnya berteman apa di surga jadi kita pilih wali yang seperti abu Yazid atau yang namun menurut saya cerita ini penting supaya anda-anda yang biasa ada kemungkinan itu maksudnya penting itu artinya Ben Husnudhan ada potensi itu itu saya tidak ceritakan di Yaman itu ada para khabaib mawlad dawillah mawlad dawillah itu termasuk khabaib yang kastanya sepuh itu Syed Umar Hafidh itu sering main di sana di kampung mawlad dawillah itu modelnya buat nanti sholat sunat bagaimana maghrib bagaimana maghrib itu jagungkan sekedap 10 menit terus sholat isa 10 menit ada 6 perapat selesai itu mereka mau gede-gedek tapi khabaib sendiri itu buat nanti ini waktu isa mengertakan ini kan khabaib tidak berdui kita berdui sangking khawatirnya Islam dianggap berat karena Imam Syafi'i menikmati malah jadi nak darah ini waktu maghribu kira-kira wong sholat limang rokaat terus wong wudhu menutupi awrat sholat limang rokaat lalu nanti kita hitung kira-kira 20 menit jadi tidak sampai sholat isa setengah bitu harus apa? sah jauh madhab imam syafi'i cuma madhab ini tidak populer di ashabnya ditentang oleh ashabnya yang populer itu apa? abang tapi sebenarnya madhab syafi'i yang jadid itu itu mulanya keluar nanggir jama' takdim nanggir kira-kira setengah bitu tidak jama' takdim dia sering jama' tapi ini dari kisah ya pokoknya cerah aku sudah ngisah cerah aku cerah aku sudah cerah kalau jadid malah makanya dulu ada seorang ulama berdebat yang setuju waktu maghrib ini nanti ini nanti ini nanti ini abang orang yang berdebat debatnya masuk akal ini sama-sama ulama anak, bapak, anak berdoa 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 ulama ini malah aneh caranya nantangnya caranya waktu maghrib itu nanti kira-kira setengah bitu nanti jam bitu lagi waktu isyak jam bitu seprapat kalau dia mau nanti waktu maghrib itu cepat jadi alasannya masuk akal pengirahan itu tidak gawih biasanya ada kembarannya jadi ada tandingannya lucu ulama' ulama' ya kadang lucu sampai ada sholat subuh jam bitu setengah lima kan anggapnya setengah lima berarti subuh nanti meletak seranginya ada waktu satu jam setengah ada waktu satu jam setengah lalu ini maghrib itu sudah suruh tidak, maghrib itu apa? suruh kudunya maghrib itu di padanan subuh ada waktu satu jam setengah namanya dia setuju entah yang gue tenang satu jam setengah karena santri ini jam itu paling cepat setengah lima perkara ini cara berpikir maghrib di padanan subuh itu waktu jam setengah jatah subuh kudunya baktel guru di shamsi ada jam setengah jatah maghrib akhirnya santri ini setengah lima jam itu jam itu nah malah dahulu awal ini enam seprapat itu perkara ini itu ulama sebenarnya semacam-macam ulama itu macam-macam ini yang penting orang ruwet tapi as sholat khairun maududun asal sholat itu harusnya asal sholat itu harusnya soal kefiah itu macam-macam nah yang terakhir yang masalah kefiah yang tidak diterima apakah boleh hanya satu rokaat jawabannya boleh hanya satu rokaat barisak seringnya hanya 1 rokaat itu sejati 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 orang yang dua kan masalah yang 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 itu jadi kalau tidak sejati kenapa tidak tidak menitir sejati tidak 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 menitir saya menitir tidak yang ada yang di 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 tapi jatuh aku, yang di wajah, Quran Hatam itu berkata jadi, yang di wajah, Quran namanya Hatam jadi, aku taro birok'atin khutama fi hal Qur'an jadi, yang di wajah, Quran Hatam itu, saya tidak, saya tidak, saya tidak, Usman alasan Imam Shafi Nabi Tawwitir menganggut telung raka'at jadi, Imam Shafi itu tidak mungkin yang di wajah tetap di guri yang di wajah tetap di sholat dan di sholat yang di sholat dan di sholat yang di sholat jadi, saya mulai saat ini, sampai saya mulai sholat sunatan minalwiti raka'at ini jamin rahma'at, semuanya sholat itu jamin Allah Allah wala kuatla illa rabbi'illah kalau, kalau Imam ini sholat sunatan minalwiti raka'at ini, saya mulai, saya mulai, saya mulai, sholat karena, nah, secara bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami sudah disalami, ya punya status, kan sholat, saya yang gantung sholat setelahnya lalu gunanya sholat menutup itu apa? Assalamualaikum sementara Agustin ini masih ada disalami di sholat itu di sholat itu di sholat itu, di sholat itu di sholat itu ini ayundi, malah perkara'an malah, malah marih fitnah ya, ada bantah-bantah perkara'an apa? sholat ini kulamak, ini macam-macam ini yang terakhir saya terangkan tentang filosofi sholat di kulau suwun, yang haji kulau, yang seneng kulau senajentuh dungu iftittah yang buatan wajib tapi nanti kesempatan kedah di wajah, karena tidak ada riwayat yang mengatakan ulama' pernah meninggalkan itu, senajentuh terutama pas nabuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil alamin sholatku, ngibadahku, matiku, ribku namung kersani Allah atau namung kangi Allah karena ini menjadi filosofi yang ada di sholat, mari ahlil jannah jadi kita nak sholat, mesti ahlil jannah wongkot aflaha, teman-teman berjowis, mesti berjani sama ada di suul khotimah, ini waswasi setan ini bukanlah dari suul khotimah setan itu sekeliru, semua jadinya setan itu percaya siul khotimah saya juga enggak kelihatian suul khotimah maka aku mengarut suul khotimah bukan setan itu, mau orang yangCanaku menyehatian suul khotimah jadinya 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 kaya itu jadi pengirahan mereka harus siap jadi pengirahan jadinya pengirahan jadinya jadi setan memang harus didide itu itu diancam paham pada saat aku menyuruh siapa pemudah setan saya merasakan, setan menggoda, kiyai, ramas di selamat, wong top top ramas di selamat itu namanya memuji setan karena dia menganggap setan itu luar biasa setan saya tidak berpregno, tidak menganggap gagal setan seperti goblok, seperti medan-medan yang saya selalu khatimah, saya tetap sholat berarti saya gagal kalau saya ingin menurut saya sesat saya sesat, saya rasa medan-medan jadi saya kondang, kalau saya ingin menganggap saya bedanya itu tingkat kegagalan jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal setan kan ingin manusia tidak sholat semua, kan zina semua maling semua, ternyata kita tidak maling yang sholat juga banyak itu kan berarti tingkat kegagalan ini setan kita ada orang, setan saya sholat puluhan tahun digodoh, hilangkan ini goblok kalau orang itu sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan kalau orang sholat, berarti setannya gagal karena saya bilang, setan itu saya ditambahkan saya melihat ini, ada orang yang berbunrah kalau tidak gelap misalnya dia ini hebat kan buat orang yang berbunrah, harus tidak ada suaranya ternyata dia ini suaranya tidak bisa kan saya melihat ini kalau orang yang berbunrah, kalau tidak setan kan lemah sekali kan saya sudah berbunrah, ketika ini kita berbunrah, kita berbunrah, kita berbunrah sebenarnya setan itu dalam bahasa koran itu doib sekali lemah sekali tapi kita sering muji ya, sering apa? sering muji karena ini setan hebat orang-orang, orang-orang yang kadang digodoh ya soal kena, cerah kena, akhir-akhir akhir-akhir kena apa? akhir-akhir apa? minimal itu sama tapi kalau saya tidak kalau saya ingin tajud, rasitu tajud berarti setan yang menang tapi setan sekedar saya ingin tajud kita ingin kena kafir ngomong-ngomongnya rata hajud dan saya tidak menangis tapi saya tidak Islam tapi saya tidak memlebus warga saya ingin saya nganti apa? kebih tidak boleh, saya ingin rata hajud kalau saya ingin tajud untuk menggunakan ulama' tidak hajud dia menangis akhir-akhir tidak ya hajud jadi harus mati kepada batek saya ingin untuk lagi pada Abraham kepada P bullied dari kitab Al Minanul ini saya tidak mel� 거예요 dengan Imam Shara ini saya tidak melakukan yang своих nessa pasti juga tidak menyebabkan seperti itu orangnya mengajakannya kira-kira kamu bisa menyebabkan semula ada tadi segeri terusan setengah ada ih saya tidak melakukan yangOL jika menyebabkan semua orang ini seperti itu saya tidak boleh saya benar por liability segera Extra saya board itu apa yang kita berbaring dia kayak sudah tanggah kondisi di rencana tanpa mengalami gimana jadi berislam itu nggak apa-apa berislam itu gampang cuma kita turun yang menurut saya jadi itu kan, tapi kita tanggah kondisi kalau sudah sangat baik, kita berbaring berbaring faham? Nah, kita berbaring, berbaring kita berbaring, kita berbaring berbaring, kita berbaring diajak sehat, diajak berkursan, ini berbicara maksiat, ini berbicara maksiat, ini berbicara dengan silahkan Inna solat wa nusuki wa mahyaya, ini yang titik tekan itu mahyaya, mengatakan misalnya Uribniku berkursan ke Allah, caranya berbicara itu, tiang-tiang yang jaduk-jaduk disiak mati, Nabi ada yang berpundut, tiang-tiang soleh ada yang berpundut, tiang-tiang dolim ada yang berpundut kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak berpundut hidup selamanya nyatanya sudah mati berarti Urib mati namun kursan Allah, terus misalnya sampai berpikir lalu tidak bisa jadi lemah caranya tangi ini yang penting, kalau atur akan mengajikan ini kalau sederinya mengajikan ini akhir-akhirnya sering sholat ada ayat, liyahlika man halaka ambayinati wayahya man hayyanoko ambayinati tugasi ulama itu jelasnya ayat-ayatnya pengiran sampai kita bedai sekarang sampai anda hidup itu tahu alasannya tidak, kenapa anda hidup, tidak tahu kan kenapa kita masih hidup, tidak tahu kenapa anda wujud juga tidak tahu kita pernah tidak ada, tahu-tahu ada juga tidak tahu alasannya kenapa yang jelas di luar ikhtiar kita setelah kita katanya punya akal saya bilang lagi setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang karena tidak kena penyakit karena jantung kita normal, paru-paru kita normal terus kita bilang hidup jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal paru-paru kita normal, semuanya normal maka kita hidup lalu kapan kita mati setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak terus kita mati tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup ya ada juga, dulu ada juga kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu, karena itu yang menciptakan kita hidup yang ada juga yang tidak tahu paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada padahal kehidupan ini juga tidak ada, karena kita tidak tahu jantung karena ini tidak apa-apa itu roh, maka ini tidak apa-apa di sana, maka ini tidak apa-apa orang mati, tapi itu itu tidak saya orang yang bisa jelas karena ini adalah Alhayat di Dulu hal ini tidak apa-apa, orang mati karena tidak bisa dijelaskan, coba anda menjelaskan ada nyawanya, nyawa itu dimana? terus dia tempatnya dimana? oh tempatnya di jantung ini-ini suara bisa dijelaskan nah, ketika hidup anda tidak bisa anda jelaskan kudunnya sebabnya saya tangi songkok kubur juga tidak bisa dijelaskan karena wujud kita yang datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita nanti tangi songkok kubur ya orang yang saya ikhtiar sama kan sama-sama ada kesimpulan tapi manusia atas nama atal hidup ini ada alasannya karena kita di tangi ada bapak ibu, terus kita jadi wujud lucu kan? hidup ini disebut ada sebabnya tapi nanti mati, songkok kubur, terus tangi menah dianggap tidak punya penyebab alasannya sudah jadi lemah kok kalau ada menah, itu cara nebiye zaman kita tidak ada, jadi ada yang ini cara nebiye makanya kalau saya balik-balik bilang jika tangi songkok kubur itu mohal berarti wujudnya nabi adam dan wujud yang sekarang lebih mohal karena tanpa sebab ini tanpa apa? sebab itu tidak aneh nabi adam sampai sampai di sini jadi roh gentayangan jadi apa yang diutang, di kasus, di demenan aneh putih aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti orang-orang masyar wujud dari wujud yang sudah ada sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri karena ini setan punya pengeran kalau di sini kalau menyebabkan setan ma'asyatuhum khalkas samawati wal arti wala khalko'an fusihim wawakuntum utakhidal muddili na'adudha setan kebuk dewa-dewa nabi apa setan melok gawe langit bumi apa setan gawe awa'i dewe apa apa setan gawe awa'i dewe mesti di sini milah berpenampilan ganteng kedua itu kekakakak pww gakakak apa ini gawe awa'i dewe milah jadi apa? nganteng karena ini tiyang yang berpikir setan gawe awa'i dewe berarti setan gawe awa'i dewe meletih ini yang ada juga boleh milah 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 dunia gawe awa'i dewe kan milah milah suarga lho ini kukman kersanah pengiran negosetan gawe awa'i dewe ngapa ngapa suarga layak jadi mau diatur kayak botol kan hanya jika anda bilang ini kersanah pengiran setan berarti setan kayak botol kayak watu yang ditoto yang du berarti setan gawe siapa siapa sama dengan kita ada siapa siapa alhamdulillah ya kun saya am lana yang serang ngerti siapa siapa terus musul inna sholati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi robbil alamin jadi urib kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungannya apa jeneng lah syarikat lampun buat yang nonton tiang sintan mawan buat yang nonton yang ngatur niku sebab bila liga umir itu wakana napa minal muslimin dan dengan keyakinan niki kita diperintah jadi itu nge-ifti tahu senajan tempat wajib tapi itu filosofi dalam hidup kersani jeneng nopo di dunia pun bar urib kersani pengheran mati kersani pengheran ngulau kadang mikir aku mati bar mati juga kiamat kiamat tak kesukaan entah ini atusan tahun misalnya anda tidak usah khawatir begitu zaman nabi adam nganti bapak anak wesa itu bertanggayu tahun orang protes pengheran terlambat saya menyaksikan dunia karena 7 ribu tahun yang lalu ini kan tahun 7 ribu umur itu SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5 ribu tahun sebelum masehi dihitung nabi adam dihitung langit bumi 5 ribu tahun tahun 2000 sekitar 7 ribu tahun padahal orang yang ramal umur itu 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 enak di hutang hutang beres ini ber ini bunuh 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 jari ini itu kalau sopan selamat ilmu ini itu ini diakini Islam tapi sebenarnya ulang ulang misalnya kalau kalau ini itu berarti dari warga selawat selawat itu mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun kemudian nak coro discovery, nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah itu bahwa itungan konti bahwa dari dinosaurus 400 juta tahun padahal agama nanggali bumi namun gimana? 5 ribu tahun sebelum apa? masih, tapi nak coro ngomong ilmuwan jutaan apa? ngitung ya apa? ke apaan? nah begini saja, kalau sampai melihat matahari misalnya, matahari itu kan bahannya panas sekali, ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu, ribuan tahun, apalagi ngelola kita, kita ini untuk abadi lebih gampang, karena bahannya enggak panas, enggak gampang rusak terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan maksudnya yang dimasalah kan kena kalau ini anak keriting, enggak putu kan gampang kalau mikir, enggak gampang misalnya buaya dianggap hewan purba yang terlama manusia hilang harus kita anggap misalnya kayak buaya, mati ada anak yang ada, anak yang ada Nabi Adam kan orang setahun di ketahanan sampai sejak ini ganta ganti orang artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi buktinya Adam nganti saya ini kan masih kan pasti diantara jasad kita kan ada unsur Adam Allah tetap punya cara untuk bikin apa abadi buka cara ini tapi melihat Nabi Adam dengan titik sampeyan kan ada bukti Allah ada cara mengabadi ada unsur Adam karena enggak mungkin kan dalam diri kita sekarang enggak ada unsur ada ada sama ada oleh bantau tapi ada mipi ambakkan pun kapun tapi Adam-Adam yang sekarang sampai sampai ini tapi sampai sampai turunan kobil apa sih sampai sampai turunan saya ceritakan saya ceritakan kobil itu lahirnya suarga dirabek sampai labudah lahirnya bumi labudah seperti gembrot habis lahirnya bumi rapatnya ganteng dirabek ada iklimah yang bayu ngairan suarga jadi kobil itu enggak terima kalau aku cengganteng kalau dintoknya cahaya makanya saya kena cahaya ganteng dintoknya cahaya ratrimah kayak kobil nah tapi enggak pikirannya Nabi Adam ya rupanya ben silang ben sedangkan karena elek untuk elek kan malah musibah kan seakan air ada dosa tapi eleknya double double misalnya keriting untuk keriting elek untuk elek pikir untuk pikir kan ya memperparah kalau aku lakukan haram elek untuk elek rabi kalau aku lakukan haram seakan anak kan nanti ada apa-apa ujuk-ujuk elek banget orang terima elek apa elek apa banget jadi cerita kan ngotong walaupun akhirnya tukaran kobil gak terima pas tukaran dipisah Nabi Adam anggersing takor rupiah sukses berarti ikhtiarin benar yang mau habil nyambil wadus yang kobil seneng buah-buah maksudnya seneng buah-buah ini untuk masalah dianggap simbolnya wong-wong yang seneng mapan maksudnya ini yang merupakan di buah-buahan cukup gedang dianggap semua buah-buahan dianggap itu korban dianggap kobil tapi yang melarat teman-teman ya keliru dianggap itu penuh daging paham perkara ini korban itu berada 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 jadi ada sebuah tori yang mengharap anak buah makan pitik perkara ini wong kelakuan di pang berada 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 berlebyan berada 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 fanatik jadi jadi aku rasa seneng makan jadi ran unsur hewani saya kan tidak banyak aku seneng makan walhasil akhirnya korbannya tidak diterima habil diterima, terus semenjak itu juga akhirnya walhasil korbannya mati habil jadi makanya konflik wedokan konflik tertua mental membunuh ya mental tertua pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan orang wedok dan saling membunuh ada orang yang tukarannya, itu tradisi terlama jadi tradisi terlama misalnya musyri berbentuk pada islam hirak, syiria berbentuk itu tradisi terlama di ruang yang tukarannya tradisi terlama itu biasa itu biasa sekabah kejadiannya jadi seperti ini wawinna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamadilillahi robbilalami semacam-macam yang tersawuf mengerti kabeh itu kersananya Allah yang tersawuf mengerti semua ibadah kita diikhlasnya orang tua namun kabeh dipersembahkan cuma teori seperti ini ada kelemahnya kesannya Allah itu butuh kita kasih padahal kita bisa sholat yang mengerti hidayatnya pengheran iso zakat yang mengerti pengheran kalau yang merasa zakat itu pengheran ini yang benar dari tersawuf kita bisa mengerti pengheran yang kita sudah mengerti pengheran berarti lillahi jadi lillahi ta'ala artinya nakkara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah karena hidayat Allah nakkara faqih wawinna kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa hidayatnya Allah juga kan makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi robbil alamin tapi faqih juga baik karena uang kan seneng ger aku alhamdulillah berzakat aku alhamdulillah berzakat itu kan sudah jelas aku yang merasa pelaku ini aku alhamdulillah kersana Allah itu bahasa paling tidak jelas tapi faqih mana aku alhamdulillah bersolat ya pamer nak aku bersolat tapi yang aku ini nak kabe kersana Allah anak kersana Allah yang dipamer apaan itu sudah jelas ya tapi itu apa aku alhamdulillah bersolat itu ya bahasa tidak jelas itu tidak jelas juga bahasa itu tapi ya seben itu paham yang lain-lain atau sholat ini ini yang keempat kalau ceritanya hikayat sholatil khosi'in saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar ini dipanah panah ini ada mata pancing jadi nak melebuh itu ditarik sakit ya nak ditarik apa sakit sekali ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya di nomor kondo kamu tarik pas aku sholat aku mau sholat aku lalui tenang pas beliau sholat ditarik tidak berapa ditakut itu tidak ada orang berapa 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 tidak ada orang yang aku ngarepe pengiran dan pengiran berapa 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 itu kan jadi aneh tapi alhamdulillah aku berapa berapa sehingga aneh aku berapa berapa pengiran yang ada orang menanggung yang mau pacar tidak ada orang diri pas sholat jadi tanya dan jadi aku yakin, uang nakal matahari dulu pas sholat reksa, yakin, aku yakin pelengkannya, semasa sholat tetap siaga itu sih ini, karena apa Umar di pantai ini? pas sholat, kalau musuhnya aku ngerti sohabat itu paling lalih, gak pas? sholat, segini ke bulu itu pas? sholat dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat lu canggih lu kenapa? canggih wah tetap sholatnya banyak konsentrasi penuh menjaga diri sendiri, hahaha jadi justru itu menunjukkan hebat si idina Umar kalau ngerti dalam bahaya tetap sholat, sekali sholat dia punya pengiraan tenangan buatan roh belas si idina Uthman ya pas diri rata-rata ulama dulu begitu jadi itu masyur Saitali Zina al-Abidin itu pas dia sholat belantar ceblok sampai bajunya sobek omah kobong dan ini raro ditolong siapa saja gak tahu ya dia kan asyik dari pengiraan maksud jadi ini, maksud aku pas ada pengiraan yang lainnya nah tapi kita-kita serai bisa bayangkan sholat-sholat ke kelas itu itu katanya Nabi Muhammad sof paling gurin itu yasm'u azizu sotri ke azizil mirjal nabi itu sholat ini itu seorang gurin itu mengerti dentuman dadanya Nabi yang ingin di pengiraan, kemudian banyak yang umum sampai Nabi itu bisa bincang sangat ingin di pengiraan ini disebut tak syairu min hujulu duladina yaksona na'arba jadi Allah naselah ahsanal hadithi kita mutasabdiyah mazaniya tak syairu min hujulu duladina yaksona na'arba makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa meh kudu kesempernya nah Alhamdulillah kita-kita kan sholat biasa saja berarti ya qobliya ya oke, badiyya ya oke, sholat ya oke tapi, kalau dipatih ini orang-orang tidak bisa hahaha 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 parah parah sholatnya ini parah parah sholat ini para sahabat itu menjadi luar biasa betul sampai orang-orang kafir tidak apa yang menyerang sampai orang-orang sholat khawfi itu sampai orang kafir sepakat kalau tidak menyerang Muhammad itu pas apa? sholat sampai akhirnya Allah tidak berusaha untuk sholat khawfi sholat di mana separuh sholat juga musuh mereka, nabi yang beri sholat itu lali sohabat yang beri sholat itu lali akhirnya begini itu dalam sistem keamanan jadi kelemahan sohabat akhirnya Umar sholat di depan umum itu di depan umum kok bisa lalik apa? mesti Umar lalik kan makmum Ruhin Mustafa yang beri sholat awal 2 ini kok lalik apa? tapi memang tidak mengharap ini abu lulu al-majusik itu bisa lewat ya nganti ke Umar ya selamat mungkin sholat kemudian tidak sampai itu aku yakin tidak sampai aku yakin tidak sampai kalau tidak soh guri si jiwa itu nyak-nyak majit saya mau kejuwa itu sholat omong ya tenang jadi saya anggap itu Barokai Pengeran Alhamdulillah jadi Umar itu sudah mengharap paham ya? abu lulu maju aman karena saya yang sholat rasadar itu tidak ada orang yang Umar itu tidak ada Umar kalau itu tidak terlalu tidak terlalu hebat si tinali malah lucu menang ada yang mulai dulu ya ada inteljen namanya jasas dan itu saya tiru dawi si tinali jasas jasas itu ya orang ini mata-mata ya amiral mu'minin orang khawarid itu berambisi betul membunuh anda tidak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda di rumah si tinali jawab khisni ajali jadi masjid si tinali yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga tidak ada artinya begitu juga aku tidak rawai mati itu orang niat mati ini aku tidak bisa sepintas ngendikannya ini hanya klis tapi ini benar sama sekali lagi misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu mati ini ada yang di rumah kalau pas ketembak musuh padahal perang khalid bin walid ini itu sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima panglima kafir ngelawan perang nabi perang itu panglima khalid zaman kafir ada yang dipatahkan orang islam bukan islam ada yang dipatahkan ada yang dipatahkan orang kafir pas mati di kamar nangis nangis tidak ada yang dipatahkan ini asabu nabi mati nangis aku nangis perkara mati aku perang semangat bin mati sahid kok malah mati di kamar jadi tidak ada yang beranggap ini beranggap beranggap sampai mati perang aku perang semangat bin mati malah mati di kamar itu ajal maksudnya ceritanya itu ajal yang jadi pengawalku ya ajalku orang putunya khalid bin walid putunya jaber putunya zubar bin awam putunya sudah sering lebuk dirinya dan gulunya mbah mbah mereka tipak panah sangking jeruhnya panah dari khalid bin walid kita dibuka gulunya gulunya mabina rumkati wabina saifin sampai sab'ina sekitar pulau luka ini kok ada orang mati seperti ini artinya benar Syedina Ali perang tanding berapa kali coba menang terus dia mulai ikut nabi perang terus siapa yang tidak tahu perang tanding ini seperti markab yang khaybar yang badar tidak tahu mati maksudnya Syedina Ali dia mati nanti dibunuh jadi yang mati aku itu tidak mau ajalku jadi aku tidak usah kawal tenang akhirnya subuh itu dipateni Sintan Abdurrahman bin Muljim diangkawarik tapi Syedina Ali keyakinannya aku ajal Syedina Ali lucu tenang ketika pas dibaca pertama kena pupunya ngisor ini cerita aku tidak mati akhbaroni khalili An-Nimid itu yudhrabu ala jumjum mati itu aku dikandani nabi matiku dibaca ke orang kena ikuku jadi Syedina Ali lucu dalam keadaan aku jadi orang-orang yang memparak pengeran orang kena dikias aku tidak mati aku dikandani nabi matiku iya kena sirahku seperti Syedina Usman walau dia lucu dia itu dikepung orang khawarit jelas mau membunuh ada Syed Hasan saya itu apal betul sejarah itu ada Syed Hasan anaknya Syedina Ali ada banyak sohabat Syedina Usman di rumah baca Quran sekitar cerosan ini sekitar duhur duhur akhir diingatkan ya Amiral Mu'minin kau mau dibunuh sama orang khawarit anda keluar dari belakang atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang jadi Syedina Usman orang aku ini posa 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 sunat jadi ngomong aja diingatkan hubungannya apa dengan posa dikepung mau Nabi untuk aku yang jendela ini wa akhbar ini ya Usman satufti rumah yang kamu buka aku dan Nabi yang lucu kamu buka jadi artinya kamu ini aku mati pas maghrib jadi Nabi dijabu kau bareng lucu tidak tidak itu akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekali jadi itu sahabat-sahabat mereka itu biasa tertanam Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati saya ini sama yang tidak tahu karena apa saya mau nganti patang puluh tahun saya harus 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 saya juga dokter kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertanya berapa kan yurah isu jelas wah ngerjik sehat tidak ngorongan kok ngorongan setelah sehat itu durasinya berapa kalau anda pintar kan harusnya bisa ngitung ternyata kita tidak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup sembilan puluh tahun ada yang empat puluh jadi walhasil kita yurah rosa bapai kita mati yurah rosa bapai namun roh kabehku lillahi rabbil alamin lah syari kalang ini ketika ulama-ulama urib itu sudah ibadah mereka kita sudah tidak mengerti kita kersani Allah kita mati sudah ibadah agar kita ridho mereka menunjuk kita percaya nyerah sampai kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau urib memprotes Allah mati memprotes kita termasuk orang yang dihidupi Allah kita juga menyerah aku aja manggun langit bumiku malam yardo bikodoi walam yasbir ala balai falyat tu perban siwai wal yakhruz mintakhti ardi wasamai jadi orang yang kerasa tujuh keputusanku menghentikannya pengheran aja menganggap aku pengheran aja manggun bumiku aja manggun langitku wah Allah orang gak bisa manggun di diusir presiden jangan bisa ngomong bumi ini apa ngusir-ngusir padahal meluk diusir pengheran berat teman apa semua ini aku menggunakan lisa teman siroh kb batu delika saya menggunakan kb saya mati saya balik menunjukkan kamu tidak siapa-siapa seorang amerika top mati petiju yang kondang para pembunuh mati seorang abu bakar apa yang diobati ya abu-abu keren tidak ada dokter kamu berjalan dengan mari apa yang abu bakar dokter itu mati seorang tidak mati seorang doa saya repot apapun abu bakar atau bib amrodonya dokter malah tapi dia coba tiru ini itu takut ada dokter dokter itu bisa mati seorang doa apa yang mati ya seorang doa itu tidak bisa tidak bisa tidak seorang doa menolak mati tapi saya mengerti dokter tidak bahaya saya saya mencari saya 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 lakukan dan oh saya tidak saya 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 kalian adanya anda mabu saya mabu mabu bersama-sama, itu kofilin, itu lalik kabel aku itu tidak ada banyak sejak isinya macam-macam, itu lalik sistemnya, sejak risiknya, sejak macam-macam rata-rata mulai Nabi Musa ada di tangklet dari pengirahan kesti kuliah itu kepingin tangklet dari jenengan tidak jenengan, tenang, seperti risik yang sejak dunia caranya biasa terus, walhasil Nabi Musa kalau duduk waktu, waktu diduduk itu pecah, kalau duduk mana, pecah mana kalau duduk mana, pecah mana, sampai begitu tengah-tengahnya pecah terakhir, ada kewan uget-uget, lemah, karena itu ya makan ya di anak buju, ya damai jadi Nabi Musa ikanbekannya biaya, makan ganti terus dari pengirahan, ngerti itu saja aku ralik, mulai ini sudah di anak turun kewan di sini yang juruwatu anak turun mulai ini kalau nanti cerita pas ngajih hikam, ini kita kita korup, ketemu pengirahan ini adalah dawe Seydina Ali dawe sohabat, semua sohabat nanti dawe lalu kusifal ghatok, mastad tuyakinan semua masyur itu, masyur dawe itu Seydina Ali umpoh masyur ada kiamat aku roh langit bumi, roh malaikat imanku tidak tambah dari Seydina Ali sanggung beda ini secara ilmu kalau tidak tambah seputih, misalnya kalau saya menyontoknya, ini nyata misalnya jika saya mati Seydina Ali jika tidak punduk dari sohabat, tidak ada gayaan ini misalnya malaikat di langit mencerita kekuasaan Allah, di langit itu ada zabarcat wah hebatnya, zabarcat ada marmer rupanya biru ada giyok, wah langit itu hebat, ajaib tidak ada di bumi itu, kalau langit itu terkenal ada zabarcat, ada zamrut, ada verus, ada batu-batu mulia dari sohabat, ini sohabat saya Dina Ali mereka menunjukkan apa, malaikat di takut itu menunjukkan apa menunjukkan kekuasaan apa Seydina Ali cerita, di bumi itu ada nyamuk dia nyamuk, dia nyamuk, dia nyamuk itu cuwili, ada bolongan, dia matang dia ada ususnya, ususnya ada kumani wah itu serta isa orang gawe mesti kekuasaan apa akhirnya malah kita manduk-manduk, itu aneh juga itu ajaib juga jadi setiap cerita hebat di alam malakut di alam langit, dia bisa diceritainya hebat di alam bumi karena malaikat ada yang banyak yang ada nyamuk ada yang banyak yang ada cacing dia nyamuk itu selingkuh kan, ada alat kelamin ada yang ada cili alat kelamin itu ada urat itu berapa ribu urat kalau uratnya gajah itu gampang uratnya apa? nyamuk dia matang ada yang banyak yang ada di alam malakut yang ada di alam ada yang ada di alam yang ada di alam yang ada di alam misalnya ada malaikat yang cocokkan malaikat itu harus dikawak waduh aneh kan maka aku ingin mengalami laku dari sahabat, cukup ayat di bumi maka aku ingin menjadi hajid albusha'am memutar-mutar di langit maka aku rasa senang menjadi wali yang mengunggah di langit tapi itu ada yang punya gunanya mereka mengunggah di langit kekuasaan Allah, ada di bumi yang ada di alam kekuasaannya aku ingin menjadi hajid albusha'a berapa di alam malakut, imanku urat tambah semua orang terkisor saya bahwanya anda Terkisor five orang terkisor tidak ada yang berdoa seharusnya kekuasaannya Allah diterangkan mati kesimpulannya aku ingin menyatakan Akan suaranya ini lalu kisyal harta mas yakinan maksudnya dibuka, keyakinanku yura tambah jadi seperti yatanas zalul amru bainahun narita alamu annawoha lakul lisa'in qadiru, annawoha kat'ahat bikul lisa'in ilman jadi Allahul lazi khulakun Allah singgawi langit bumi terus wamin al-ardin apa? mislakun jadi yatanas zalul amru sakterusin mulai ini sampai dimenuhi sekali-kali beda, imanamu sekolah malekat, maksudnya dalam arti nak malekat bangga ajaibya alam malakut aku duduknya bangga, jangan ajaibya alam bu tapi aku goblok nyamuk itu mau anggap problem itu ngikutnya nyokot, mau ceblek tambah nyamuk sama angkel orang tak duduknya ayat kalau diceblek mulai ini nyamuk itu nyokot mali itu rapati minat perkara ini ini bisa jadi ayat pengeran tenan tapi nyokot itu semangat perkara ini tak duduknya kalau malah gak paham ini disebut innafoha la yastahi ayat riba masalam ma'abba'udotan fama fauqa jadi aku bayangkan misalnya ada usaha dua nyamuk lah misalnya pemahat patung contoh gampang pemahat patung orang usaha-usaha nyamuk uang kalau tidak patung gajah itu yang sanggup, paling banter butuh watu gede saat ini kalau pakai patungnya nyamuk seukuran nyamuk kalau sekolah ini Amerika, Inggris, tidak sekolah ini kalau tidak patungnya nyamuk bagaimana rasanya Allah mulai ini pengheran, gawe ayatnya pengheran orang gajah, sehingga patung gajah itu gampang butuh watu gede, ada patungnya yang rasanya nyamuk tapi kan ada patungnya nyamuk kalau nanti mau hati, tidak ada teknologi paling canggih kalau ada yang telah ini, aku dibolong tapi ini pengheran menunjukkan Allah itu rasanya, gawe contoh, nyamuk perkara ini dia menunjukkan, ajaibnya kekuasaan kalau itu apa yang digosik, dinali cocokkan sampai Malaikat Jibril rencana ini, faham? kalau ini menunjukkan ajaib malam-malaku, apa yang menunjukkan apa? nyamuk faham? apa yang menunjukkan apa? nyamuk Nabi Musa ada orang kurang pasal loh ini dikenangan contoh ada orang kewan yang makan di Juruwatu paham? mulai ini ajaibnya pengheran mulai ini Nabi Suleiman jadi rojo gede yang nanti dites memperkoros semut Nabi Suleiman itu dua pasukan kuda yang hebat barang-barang melintas satu daerah ternyata ada konvoy semut kenapa konvoy semut? itu pengheran mengukur tingkat kearifannya Suleiman ternyata si ketua semut itu ngomongin dengan anak buah kolat namlatiya, yuhan namlutkhulu masakinakum, layak timanakum Suleimanu nampak wajunudu hei pasukan semut ayo ganti haluan ini Suleiman apa ini? sampai kita tidak tidak jarangnya Suleiman terus Suleiman tidak roh wah Suleiman tidak tersinggung dengan Nabi dari ini apa? roh roh kemudian Fatabas sama Allah dari Suleiman semut itu bijak kemudian nyelamatkan anak buahnya rata ijai kudaku akhirnya Suleiman intruksi hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut kamu harus pindah aja pindah jadi tidak sesuai prosedur awal pindah akhirnya pindah itu semutnya matur berarti Suleiman itu Nabi Tenan mikir apa? keselamatannya apa? semut akhirnya ketuanya semut itu nadher anaknya Nabi Tenan pakai hadiah di tempat ini semut itu untuk nyolong membuatnya rata pokoknya jauh gula sih satu biji gula ini disewak Nabi Sinten itu disambut Nabi Suleiman perkaranya hadiah satu biji gula dan itu bareng badai nyukaan itu semutnya menek-menek ngantus untuk ilatnya Nabi Sinten Suleiman terus di dahar Nabi Suleiman nangis semutnya rahmatur itu Suleiman jadi tahu menghormati hadiahnya anak ini Nabi Tenan mesti nompok dengan sepenuh hati tapi anak ini nyepelek berarti tidak Nabi jadi kaya itu tidak salam temblek di sini itu rapat di sini kaya itu sering di buju kaya itu ini kisah nyata sampai aku menerima ini aku terpaksa cerita untuk menghormati kalau kadang kundangan tapi di kaya itu dua sepuluh kadang sebagian daerah pentingnya salam temblek di kaya itu atau dua sepuluh ini sering aku tumbas beras jadi dua itu kudu bawa pangan anak bujuku beneran sombong dua itu oleh orang melarat jadi kalau duit besar aku jihad kalau duit besar aku menghilangkan kudu bawa pangan kudu bawa pangan sebagian dagingnya anak-anakku jika orang melarat itu kudu bawa pangkak jauh pangkak untuk salam temblek 1 juta terus lalui lima ewe lima ewe aku tidak di daging kudu bawa pangkak kudu bawa pangkak seorang yang sudah melarat dan yang duit besar aku jihad itu penting kalau ada duit aku jihad tidak di daging paham kalau tidak itu nabi sulaiman nabi sulaiman itu belkis mengutur raja orang itu kurangnya gampang nabi sulaiman tidak hadiah emas kalau silau berarti tidak raja tapi orang silau berarti ini nabi nabi sulaiman itu nabi raja belkis itu belkis itu membutuhkan emas emas itu dihadapi seorang ini dihadapi ada yang saya dibingkis dibingkis dihadapi peti yang wapak tidak ada kuda tidak ada kuda kereta kereta kuda pokoknya posisi emas itu begitu mulut nabi sulaiman itu nabi rojo cung gelodokan jaran itu tidak ada kemas terus sampah itu tidak ada kemas gelodokannya jaran ada jaran itu tandanya jaran barang utusannya belkis tidak ada emas di kereta itu begitu terhormat seperti peti jauhnya rumah emas yang saya dihadapi jaran meriang saya barang mulia ini artinya tidak mungkin Sulaiman senang emas ini ada apa jaran mulai meriang mulai lemes waduh mulai dari nabi sulaiman mengatakan nabi sulaiman dari nabi sulaiman sebut ini pas bahwa 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 itu apa mas bahwa mas ngantinya angkat kereta bungkus mas itu jarang mas semuanya semuanya mas itu nabi sulaiman untuk emas nolak tapi untuk hadiahnya semut satu biji gula ditumpuk marhaban itu nabi sulaiman itu nabi sulaiman nabi sulaiman nabi sulaiman nabi sulaiman nabi sulaiman saya miskinan miskinan yang pada melaratnya apa? jagung itu Nabi Suleyman jadi jangan kira di bawah keman Suleyman tawadu, miskinan miskinan ayo pada melaratnya ada jagungan ya terjagungan, karena anda mengerti kabar itu dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala, anda tahu kita mantap orang-orang meluk itu belas lagi itu anda telung puluh juta, tak melihatnya merasa meletih, mereka merasa itu orang winna sholat di wanusuki wa mahyaya wa mahmadilillahi rabbil alamin faham, jadi ini mahkamah Nabi Suleyman mengatakan orang yang ada pengaruh, tetap tawadu sampai yang tawaduin mempertimbangkan keselamatan itu semua karena ini surat namel surat itu semua jadi kalau saya ada tokoh-tokoh yang menyelamatkan kewan itu, saya ini diselamatkan kewan-kewan nangka, segera larang-larang Suleyman kelasi kiat menyelamatkan itu semua semua lsm-lsm yang menyelamatkan itu semua semua tidak tanggung-tanggung tidak tanggung-tanggung semua orang yang menyelamatkan itu yang menyelamatkan terima kasih terima kasih